Pokiam Kim Chee Jilid 21 Belum pernah aku dengar Li Bo Pe punya sobat semacam dia ini kemudian Siulian bersangsi. Apa tidak bisa jadi orang ini konconya penjahat, yang sedang tipu aku, supaya aku kena di jebak? Apa bisa jadi orang kenalkan aku dan sengaja atur tipu daya ini, supaya di tengah jalan mereka bisa cegat aku? Tapi apa aku peduli? Aku tidak takut. Dulu ayah jerih terhadap Tio Giokin, toh akhirnya aku bisa usir ia. Orang sohorkan Biao Chin San punya Biao Li Hai terapi ia binasa di tanganku. Apa bisa jadi ada orang jahat yang lebih jahat dan liahainya Tio Giokin dan Biao Chin San? Siulian maju dengan hati tidak kenar barang sedikit. Sekalipun di antara saliu, kaki kuda masih menerbitkan suara. Dan di atas selas yang toh dari si nona kasih dengar suara karena saling beradu. Di sekitarnya melulu saliu putih melesak yang tertampak. Malah si nona sendiri telah mandi saliu. Beberapa desa telah dilalui, siulian tidak lihat rumah orang dari mana molos cahaya terang dari lampu atau pelita, malah suara anjing pun tidak kedengaran. Sekarang tidak lagi tertampak kaki kudanya si Kate gemuk, karena saliu yang baru turun telah menutupi itu. Maka siulian mesti jalan sejalannya saja. Sekarang nona ini merasakan benar bagaimana sengsara ia ini. Lagi beberapa li dilewatkan, lantas seng Fajar datang. Di jurusan timur Batara Surya mulai muncul dengan samar. Empat puluh li telah dilalui, dan sementara itu seng perut kembali minta makan. Rupanya hawa dingin membuat mesin di dalam perut bekerja lebih gencar. Yang hebat bagi siulian, ia rasai kakinya seperti beku. Maka beruntung sekali sekarang salju sudah berhenti turun. Lagi beberapa li lantas metuhari kelihatan terdas di sebelah timur. Di sebelah depan sudah tertampak orang yang berjalan, antaranya ada yang memikul barang. Siulian turun dari kudanya, ia keberikan pakaiannya. Kuda itu yang menghembuskan hawa putih dari mulutnya, telah mandi keringat. Selagi kudanya mengasuh, siulan buka sapu tangannya, yang dipakai membungkus kepalanya, untuk menyeka mukanya. Kemudian ia pakai pula akan bungkus rambutnya. Tidak lama ia naik pula atas kudanya, yang ia kasih jalan, sampai di suatu tempat yang ramai sekali. Di tepi jalan ada penjual teh, siulian turun dari kudanya dan beli teh untuk bikin hangat perutnya. Baru saja ia minum secawan, ia telah rasai tubuhnya hangat dan segar. Ketika hendak minum pula, tiba-tiba ia lihat seorang anak muda sedang keluar dari rumah penginapan di sebelah timur, tangannya menuntun seekor kuda baru hitam mulus, sedang di panggung binatang tunggangan itu ada buntalan kecil dan sebatang pedang. Pemuda itu memakai celana pendek dari sutra hijau dan kepalanya ditutup dengan peci. Siulian telah lihat sebelah mukanya, tetapi ia sudah terperanjat. Lito aku. Lito aku segera ia memanggil. Hampir ia lari memburu, kalau si tukang teh tidak tegur ia untuk pembayaran hingga ia mesti rogoh sakunya dulu untuk lakukan pembayaran. Tetapi sementara itu ia terus memandang kejurusan si anak muda. Pemuda itu seperti dengar orang memanggil ia, ia menoleh ke sekelilingnya, temponya tidak dengar lagi panggilan ia loncat naik atas kudanya dan berangkat menuju ke selatan. Bukan main ibuknya Siulian, ia lemparkan uangnya, ia loncat naik atas kudanya buat menyusul ia telah keluar dari pasar, tetapi penunggang kuda di depan, yang kudanya jempolan, telah terpisah dari ia jauhnya kira setengah li, hingga ia jadi tambah ibuk. Ia keperak kudanya, berulang-ulang ia berteriak Lito aku. Lito aku. Libowpek. Tetapi Libowpek, ialah pemuda itu, telah congklang terus dengan kudanya, ia rupanya tidak dengar suara itu dan ia berjalan dengan tidak pernah menoleh ke belakang. Ibuk, berduka dan berkhawatir, itulah perasaannya Siulian ketika itu. Malah ia sedikit menjengkol. Ia sangka Bowpek berpura tidak mau dengar. Memang sebenarnya Bowpek tidak dapat lihat nona kita. Ia juga sedang kasih kudanya lari dengan pikirannya bekerja, hingga ia tidak pecidulikan segala apa di sekitarnya. Di sebelah depan tertampak tiga penunggang kuda lagi mendatangi, pakaian mereka mirip dengan hamba negeri, tiba silah satu dari ketiga orang itu menunjuk sambil berkata. Titik dua, lihat, lihat, dia jatuh. Bowpek menoleh, justru ia nampak jatuhnya orang dari atas kuda. Diarak mereka satu sama lain kira selepasan panah. Ia orang perempuan kata si hamba tadi. Orang perempuan itu telah merayap bangun. Tapi ketika Bowpek dapat tampak siapa adanya orang perempuan itu ia terperanjat karena ia segera kenalkan Siulian. Ia menjadi heran sekali dan berkhawatir, tidak tempo lagi ia putar kudanya dan memburu. Siulian telah rubuh karena kudanya terpeleset, hingga ia jadi limbung dan jatuhlah tidak mendapat luka dan bisa bangun pula dengan cepat. Justru ia bangun, ia lihat Bowpek datang, segera ia hunus sepasang goloknya, ia unjuk rumen beringas. Orang sili, tidak perlu kau perdulikan aku lagi ia membentak. Adalah yang dulu ayahku pesan ketika ia mau menutup metu supaya kita menjadi engko dan adik, tetapi sekarang. Tanda petik. Nona J menjadi seperti kalap, sebab ia mendongkol bukan main, karena ia sangka tadi Bowpek sudah tidak perdulikan dia. Sudah dipakia kau tidak perdulikan aku, juga di sini. Ia. Kata pula, seras tarik kudanya. Ia seperti hendak menangis. Aku telah susul kau, berulang aku teriaki kau, tetapi kau berpuratuli. Beginilah sifatmu. Baik, baiklah kita tidak usah kena lagi satu pada lain. Tanda petik. Si Ulian masukkan goloknya ke dalam serangka, ia loncat naik atas kudanya dan balik ke kota raja. Bowpek menjadi bingung, karena ia tidak ketahui yang si Nona telah keliru menyangka. Tapi karena orang mau pergi, ia lekas menghampirkan akan lintangkan diri di hadapan kudanya si Nona. Sabar, Nona, ia berkata. Mestinya kau telah salah mengerti. Mari dengar keteranganku. Si Ulian Rabah gagang senjatanya. Apa, kau berani rintangi aku? Ia tanya sambil bersenyum mewah. Apa kau ingin aku turun tangan? Aku tidak takut. Tanda petik. Sampai di situ tiga penunggang kuda yang tadi telah sampai. Sudah, sudah. Satu di antaranya menyelak. Jangan gusar, Nona, ada urusan boleh didamaikan secara baik. Tanda petik. Sudah, lau kau, kata yang lain pada Bowpek. Memang biasanya suami istri berselisihan, tetapi janganlah lakukan itu di tengah jalan besar. Orang nanti tertawakan, malu. Tanda petik. Bowpek melengak, sedang Si Ulian sudah jalankan kudanya. Dua mereka menjadi jengah dan malu sendirinya. Tapi Bowpek kemudian susul Nona itu. Nona Jie tunggu dulu ia memanggil-manggil. Tunggu sebentar aku hendak bicara sedikit. Tanda petik. Si Ulian seperti tidak dengar itu ia kasih kudanya jalan terus. Ia sangat mendengkol. Sia-sia Bowpek memanggil, malah si Nona larikan kudanya semakin keras. Terang ia salah mengerti pikir ia. Mana aku tahu ia susah aku? Aku pun tidak dengar panggilannya. Ia rupanya gusar karena kudanya terpeleset dan ia turut jatuhlah beradat keras sekali. Lah bilang ia tidak mau kenal aku lagi, itu pun tidak ada halangannya, cuma ia telah salah mengerti. Tanda petik. Pemuda ini menghela nafas. Sudahlah, akhirnya ia kata, biar ia pergi, aku pun hendak pulang. Ia tahan kudanya dan putar arahnya ke jurusannya sendiri. Si Ulian tidak perdulikan Bowpek dan jalan terus dengan tidak mau menoleh. Ia salah mengerti dan mendengkol bukan main ketika sudah melalui enam atau tujuli dan selagi menoleh tidak lihat si anak muda, ia jadi menyesal mendadakan. Buat apa aku susul ia malam, dengan terjangsal iu yang dingin demikian ia kata pada diinya sendiri. Bukankah aku? Butuhkan keterangannya. Taruh kata ia tidak mau memperdulikan aku, aku toh mesti tanya juga ia sekarang. Kenapa aku mesti turutkan adatku? Apa benar Bowpek tidak sudi gubris aku lagi? Si Ulian putar kudanya dan kasih lari balik. Tentu saja ia tidak berhasil susul Bowpek, kuda siapa bisa lari keras. Tiba nona ini jadi mendengkol lagi. Apa benar aku mesti mengandalkan pada orang lain ia tanya dirinya. Apa aku sendiri tidak mampu cari Beng Sucau? Dulu masih ada ayah dan ibu, dalam banyak hal aku senantiasa dicegah, aku tidak boleh sembarangan muncul di muka umum. Sekarang? Membunuh orang aku berani, apalagi yang aku mesti takuti? Kenapa aku tidak mau andalkan sepasang goloku akan mengembara di kalangan sungai Telaga? Pikiran ini telah dijadikan pedoman oleh nona Jie, ia bisa ambil putusan tetap. Sekarang aku mesti pergi ke Hang Tau Kuan, ke Jie Sietin, akan sambangi kuburan ayahku, demikian rencananya. Dari sana aku mesti pulang ke Kielok akan cari San Chengli dan yang lain. Aku mesti cari uang guna angkut pulang layonya ayah dan ibu. Dengan pikiran yang tenang si Lulian bisa kasih kudanya jalan pelahan. Matahari sudah naik tinggi dan saliu telah mulai lumer, tapi jalanan jadi lebih becek dan licin maka itu si nona mesti berlaku hati kendalikan kudanya. Jalan kira limali, ia sampai di suatu tempat di mana ada rumah penginapan, ia lalu singgah akan minta kamar untuk mengasuh. Ia telah buka sepatunya dan rapikan pakaiannya, sepatunya ia tukar. Ia telah minta nasiakan tangsal perutnya, setelah itu ia rebahkan diri. Ia bisa tidur pulas. Ketika ia mendusin, waktu itu sudah jam 3. Ia lekas cuci muka, minum teh panas, hingga ia rasai tubuhnya jadi segar dan sehat betul. Aku telah berlaku terlalu menuruti hati kata ia dalam hatinya, kapan ia ingat lelakonnya tadi pagi. Tidak seharusnya aku berlaku demikian keras dan kasar terhadap Li Bo Pek. Ia telah susul aku, kenapa aku tidak guberis padanya, hingga ia ngeloyor pergi? Orang tadinya berlaku baik padaku, ia telah menolong banyak, sekarang aku perlakukan ia begini rupa, aku tidak berbudi. Tanda petik. Ia berbangkit seraya menghela nafas. Ia pergi keluar akan lihat jalanan, buat dapat tahu ia bisa lanjutkan perjalanannya atau tidak. Ia dapat kenyataan saliu sudah lumer semuanya akan tetapi jalanan penuh air dan lumpur. Rumah penginapan Iiu penuh tamu yang mundar mandir dan terbitkan suara ramai. Mereka agaknya juga perhatikan nona kita, yang berada sendirian dan rupanya menyebabkan terbitnya rasa heran mereka. Dengan tidak perdulikan orang banyak, dengan unjuk sikap sopan, si Ulian berdiri di depan pintu akan perhatikan jalanan. Adalah sukar akan lanjutkan perjalanan, meski benar ada sejumlah kereta yang berlalu lintas, Begitupun orang yang berjalan kaki. Matahari juga sudah doyong ke barat, tandanya seng waktu sudah jauh lewat tengah hari. Terpaksa aku mesti bermalam di sini dan besok aku baru bisa teruskan perjalanan, pikir ia akhirnya. Ia tidak berdiri lama, ia masuk ke dalam dan balik ke kamarnya. Justeru itu dari hotel di depan keluar empat pemuda, yang dengan mete alap mengimpleng nona kita, hingga si Ulian jengah. Tapi karena ia anggap mereka bukan orang baik, ia tidak ambil peduli, ia masuk terus. Di dalam kamarnya si Ulian duduk dengan masgul. Ia berada sendirian dan tidak kerjakan apa juga. Dengan sapu tangan ia gosok senjatanya di kedua belahnya, hingga golok itu jadi makin mengkilap. Mukanya nona ini menjadi guram, apabila ia awasi goloknya itu. Ia teringat kepada ayahnya, bagaimana ayah itu telah ajarkan ia silap dan ilmu menggunakan golok. Waktu itu tuan rumah datang akan menanyakan tamu mau dahar atau tidak. Sebentar lagi sahut si Ulian malam ini aku hendak tinggal di sini dan besok aku hendak melanjutkan perjalananku. Apa namanya tempat ini? Berapa jauhnya tempat ini ke Jie Sietin di Bong Tauwakoan? Di sini Tok Chiu, nona, sahut tuan rumah. Sayang aku tidak tahu berapa jauhnya Bong Tauwakoan dari sini, barangkali lagi lima atau enam perhentian. Tuan rumah tampaknya heran melihat golok yang tajam dari tamunya. Sudahlah kalah, nona kita, yang bisa duga hati orang, kalau sebentar aku hendak dahar, aku nanti minta. Sambil menyahut baik, baik, Tuan rumah itu undurkan diri dengan segera. Seorang perempuan melakukan perjalanan, benar ia kalah leluasa daripada orang lelaki pikir si Ulian sekeluarnya Tuan rumah. Lantas ia simpan rapi siang tohnya. Sore itu ia minta nasi siang, setelah dahar ia tutup pintu kamarnya, kemudian dengan padamkan api ia naik tidur, la dapat pulas, kendati ia berdaya. Esoknya pagi cuaca terang dan jalanan tidak becek lagi, si Ulian dan 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 siap ia telah panggil Tuan rumah untuk lakukan pembayaran sambil berbareng minta kudanya disediakan. Maka juga ketika ia keluar kudanya sudah menantikan. Dengan tuntun kuda itu ia pergi keluar pekarangan, disini ia loncat naik atas kudanya itu dan mulai lagi dengan perjalanannya ke selatan matahari. Dari pagi teduh, langit penuh dengan awan putih dan angin utara pun tidak menyampok keras, hanya hawanya dingin. Sisa saliu masih sedikit dan telah beku pula. Dari rumah penduduk terdengar ramainya suara ayam jago berkokok. Di atas cabang yang di sepanjang tepi jalan masih ada menyangsang sisa saliu. Jalanan ramai dengan orang yang berjalan kaki, naik kereta atau menunggang kuda, dengan mereka yang memikul barang umumnya sesuatu orang awasi nonajai selagi lewat atau datang dekat pada mereka. Si Ulian tetap pakai baju dan celana hijau yang pas betul, kepalanya dibungkus dengan sapu tangan. Ia memakai sepatu yang solnya terbikin dari tembaga. Goloknya tergantung di samping selah. Ia pandai menunggang kuda dengan tubuh yang tetap. Dengan kerodendannya itu, dengan romannya. Yang menarik, tidak aheran ia menarik perhatiannya banyak orang lapun jalan sendirian. Setelah melalui 30 li si Ulian sudah keluar dari daerah Tokciu. Waktu itu sudah setengah hari, dari pagi ia belum dahar kue atau nasi, maka ia merasa lapar. Ia mampir di sebuah dusun akan cari warung nasi lah masuk ke dalam setelah minta kudanya dikasih makan. Warung nasi itu kecil tetapi tamunya banyak, suaranya ramai sedang perhatian menambah hawa jadi makin panas. Kau arak dan bawang telah teraduk menjadi satu. Tidak ada tempat yang kosong. Di situ pun tidak ada orang perempuan lain kecuali seorang nyonya dengan boci, yang numperah di tanah. Kebanyakan tamu ada ya tukang kereta. Maka terpaksa ia keluar pula, dengan banyak metu ditujukan pada dirinya, dengan ada juga yang tertawa. To aso, ruangan itu sesak, baik kau pergi ke sana, di kamar timur, kata tuan rumah yang datang mengwampirkan. Juga tempat yang diunjuk ini tidak memuaskan, meja terbikin dari batu, tapi sebab kepaksa siulian cari tempat duduk juga. Lekas bawakan aku semangkau. Mi ia kata, aku duduk di sini saja. Baik, to aso. Apa kau tidak merasa dingin? Nona kita tidak puas yang ia dipanggil to aso, tetapi ia tidak bisa marah. Pergi lekas ambilkan aku, mi ia kata dengan tidak sabar. Tuan rumah berlalu dan siulian duduk. Dari sini ia bisa melihat keluar, kewialan besar di mana banyak orang dan kereta lewat pergi datang. Baru saja tuan rumah kembali dengan mi, atau di depan warung nasi berhenti empat penunggang kuda, semuanya berpakaian ringkas. Di sini saja kata seorang pada tiga kawannya, tetapi sembarik kata begitu, dengan metu jelalatan ia awasi nona kita. Siulian lantas keralkan mereka, itu ada lain orang yang kemarin ini awasi ia dari hotel di depan rumah penginapannya. Apa mereka sedang kuntit aku ia jadi curiga. Ia lihat buntalan panjang, dari dalam mana nongol senjata tajam. Mereka orang biasa dari kalangan Kangow atau konconya Biao Chin San dan Tio Giokin. Bisa jadi mereka kandung maksud tidak baik terhadap aku. Tapi apa aku peduli seorang diri Siulian jadi bersenyum sendiri. Biarlah, aku nanti lihat kepandayan mereka pikir ia, yang terus dahar mienya. Empat oi yang itu melengak-longok ke dalam. Terlalu banyak orang mereka kata satu pada lain. Baik kita dahar di luar saja kata yang satu. Dan lagi ia incar Siulan. Hawa di luar dingin sekali, aku tidak tahan, kata satu lagi. Coba kita lihat warung lain. Mereka tuntun kuda mereka, satu antaranya tarik kuda Sinona. Hei, itu kudaku Siulian menegor. Ia lihat perbuatan orang itu. Apa kau mau? Orang itu, seorang pemuda dengan mati sebelah dan ada tail alatnya yang besar, memang mau bikin Sinona bicara. Ketika ditegor, ia balik mengawasi dengan air muka cengar-cengir. Benar, aku salah kata ia dengan laga dibikin. Aku tahu kuda ini kudamu, Enso. Tanda petik. Lantas tiga kawannya tertawa berkah-kakan. Mukanya Siulian mendia di merah, ia gusar. Kembali orang panggil ia Enso. Orang kurang ajar, kau berani main gila ia menegor. Ia berbangkit sambil semilat cambuknya dan maju menghampirkan, tahu cambuknya itu sudah bekerja, hingga muka si pemuda jadi balan. Kurang ajar kata seorang pemuda lain, yang mukanya hitam, seraya sambar cambuknya Sinona. Perempuan katak, kau berani serang saudaraku? Sembari kata begitu ia ulur tangannya akan jambak pundak orang. Siulian betot cambuknya dengan dua tangan, berbareng sebelah kakinya melayang mengenai perut orang, maka pemuda itu segera jatuh terguling ke tanah yang berlumpur. Ha berseru si tiga kawan. Siulian loncat pada kudanya akan sambar siang to'o, yang ia terus hunus, hingga cahayanya berkilauan. Tiga orang itu kaget, mereka lari minggir dengan tinggalkan kuda mereka. Si muka hitam, yang berlepotan lumpur, merayap bangun, tetapi ketika ia lihat Sinona cabut ke golok, bahna kaget ia jatuh pula numprah di tanah. Sampai di situ keluar banyak orang, yang datang memisahkan. Siulian simpan goloknya, ia bayar wangmi, kemudian dengan tidak kata apa ia loncat naik atas kudanya. Kenapa di luaran banyak orang tak keruan seperti mereka ini pikir ia di sepanjang jalan? Sungguh jarang pemuda sebagai libo pek, yang gagah dan sopan. Tanda petik. Kembali Nona ini sesalkan diri karena sikapnya kemarin terhadap pemuda kita. Selagi ia jalan terus, tiba siulian dengar riuhnya suara kaki kuda di sebelah belakangnya, apabila ia menoleh ia lihat empat pemuda tadi dengan kuda dilarikan keras mendatangi ke jurusannya. Mereka itu agaknya sedang mengejar. Si muka hitam, yang berlepotan lumpur berada di depan. Sesaat saja, siulian hendak cabut goloknya dan bersiap, tetapi kapan ia ingat tempat itu masih dekat tempat ramai, ia robah pikiran. Kalau nanti orang banyak datang mereka bisa jadi akan tertawakan aku. Karena berpikir demikian ia lantas larikan keras kudanya, hingga sisa saliu dan lumpur munkrat serabutan, hingga orang di tepi jalan mesti lekas menyingkir. Empat penunggang kuda di belakang juga telah kasih larat kuda mereka, selagi mereka mendatangi dekat lantas. Terdengar suara cacian mereka. Terang mereka hendak kejar Nona kita. Dengan tahan sabar siulian larikan kudanya sampai kira empat atau lima li, setelah berada di tempat sepi, di mana tidak ada orang yang berlalu lintas, ia tahan kudanya ia pun siap dengan goloknya. Kau orang kejar aku, apakah orang mau ia segera menegur, apakah kau orang sudah tidak sayang jiwa? Empat orang itu hunus senjata, kuda mereka larat, tetapi kapan mereka lihat si Nona siap, tiba mereka tahan kudanya dan mundur sedikit. Si muka hitam nampaknya lebih berani. Hih ia menegur. Kau seorang perempuan, kau bawa senjata, kau jalan sendirian, kau mestinya bukan orang baik. Apa kau bikin? Itulah bukan urusanmu. Aku punya urusanku sendiri, yang aku tidak perlu beritahukan kepada kau orang sega akur caci cilik. Sudah jangan banyak omong. Kalau kau orang tidak senang, hayolah maju, aku nanti melayani. Tapi kau orang mesti ketahui, siapa terluka ia jangan menyesal. Andai kata kau orang sayang jiwamu dan tidak ingin goloku melukai kau orang hingga bercucuran darah, baik mundur dan pergi. Jikalau kau orang kejar pula aku dan memaki, ingat, aku nanti bikin kau tidak dapat hidup lebih lama lagi. Sembari kata begitu siulian mengawasi dengan tajam, siang toonya sudah sedia. Empat orang itu mundurkan lagi kuda mereka, tidak ada satu yang berani maju. Kemudian si metu satu ngoce dalam bahasa rahasia, maksudnya ialah, nona ini sendirian saja, tapi ia begini kosan, boleh jadi ia berkepandayan tinggi, kita tidak boleh sembarangan, nanti kita ketemu batu. Setelah itu, ia angkat kedua tangannya, unjuk hormat pada nona kita. Enso apa yang kau bilang, kami sudah mengerti. Ia kata kau kosan, kau tidak pandang mata pada kami berempat, baik, kami tidak mau tarik panjang. Dua tiga li dan sini, di sebelah timur, ada desa Lau Kicun, ketuanya adalah Lau Citya. Citya gemar ilmu silat, ia ternama di kalangan Kang O, maka apa kau berani ikut kami pergi ketemu ia? Si Hulan mengerti bahwa orang ini hendak adu dombakan ia, tetapi ia tidak takut, ia penyayalau citya itu mestinya seorang cabang atas atau buaya darat besar, ia tertawa dingin. Tidak peduli orang macam apa, tentu boleh perintah datang kemari. Ia kata aku nanti menunggu di sini buat suruh aku pergi mengunjungi, itulah tidak bisa. Mendengar demikian empat orang itu menerima baik, malah mereka agaknya lantas mau berlalu. Tapi Siulian tidak mau ijankan mereka pergi semua. Nona kita pikir, kalau mereka kabur, percuma saja aku dijemur di sini. Kenapa aku begitu tolol? Maka ia majukan kudanya akan tahan salah satu dari mereka. Ia memang mendengkol. Tidak bisa kau orang pergi semua ia kata kau orang mesti tinggalkan suatu apa selaku barang tanggungan. Ia segera maju dan serang si Matu satu. Orang ini tidak mampu bikin perlawanan baru satu kali menangkis, ia sudah mundur, tetapi karena didesak terus, ia miringkan tubuhnya dan jatuh ke tanah, apa celaka, ia kena tindih goloknya sendiri, hingga ia menjerit. Tiga kawannya menjadi gusar, mereka loncat turun dari kuda mereka dan maju menyerang Siulian. Nona kita mendahului loncat turun dari kudanya akan sambut serangan, baru segebrakan saja ia sudah rangsak mereka bertiga. Sebagai kesudahan, tiga orang itu ketakutan, mereka mundur dan loncat naik atas kuda mereka masing dan terus kabur. Siulian tidak mengejar, ia hanya hampirkan si Matu sebelah yang meringkuk di tanah Becek. Menuruti kemendongkolnya ia ingin bacok pemuda kurang ajar itu, tapi karena memikir mereka tidak bermusuhan, ia tidak boleh sebarangan ambil jiwa orang. Aku mau pergi sekarang ia kata pada musuh peryundang itu, yang ia tuding kalau mereka datang, kau boleh suruh mereka susul aku di selatan, aku tidak takut. Kendati sedang merintih, si Matu satu paksakan menyahut ia. Siulian simpan goloknya, cemplak kudanya yang dilarikan congklang menuju ke selatan. Si Maya satu terus meringkuk sambil merintih, ia ditolong dan digotong ke pinggir jalan oleh beberapa orang yang lewat dan direbahkan di bawah pohon. Kudanya yang telah kabur jauh, ada yang tuntun kembali padanya. Belum terlalu lama sang tiga kawan telah kembali, bersama seorang yang mereka namakan Lau Citya atau Lau Yetai Swee, siapapun diiringi oleh enam orang, yang semuanya bawa senjata, tetapi mereka ini semuanya pada jalan kaki, sedang si Citya menunggang kuda. Mana perempuan yang bersenjata siang to'o itu tanya Citya pada si Matu satu kemana ia sudah pergi? Ia pergi ke jurusan selatan, sahut si Matu satu ia bilang ia boleh disusul, ia tidak takut. Aduh, aduh, mukanya Lau Citya yang memangnya merah, jadi merah padam. Kurang ajar, ia menghina aku, ia menjerit gelendong, ia pulang, ia perintah satu orangnya, kemudian dengan ajak si tiga penunggang kuda dan lima orangnya, ia kasih kudanya lari ke arah selatan. Sementara itu si Julian telah kasih kudanya jalan dengan tenang, ia tidak pikirkan lagi si Matu satu, tetapi jalan belum ada empat li, ia dengar suara kaki kuda di belakangnya, apabila ia menoleh ia lihat beberapa penunggang kuda sedang mendatangi. Tentu orang susul aku pikir ia, yang segera putar balik kudanya. Penunggang kuda yang di depan bermuka merah dan tubuhnya besar. Mengetahui bahwa ia mesti lakukan pertempuran, ia loncat turun dari kudanya, yang ia tuntun ke pinggir, kemudian ia siapkan sepasang goloknya. Lekas sekali empat penunggang kuda telah datang dekat. Semua turun membentak nona kita, yang papaki orang. Itu, laucit tahan kudanya, ia merasa heran karena keberanian nona kita. Kau siapa, siapa ia tanya dengan buka matanya lebar. Jangan tanya aku si Julian jawab. Hayo turun, mari kita bertempur. Laucit ketahui, bahwa apabila seorang perempuan besar nyalinya, kepandaiannya juga mesti tinggi, apapula ia lihat sikapnya nona ini gagah. Meski begitu ia tidak mau kalah gertak, maka ia bersenyum mewah. Aku laucit ya ia kata dengan kera jumawa sudah 20 tahun lebih aku malang melintang di kalangan sungai telaga, aku telah ketemukan bukan sedikit orang gagah, tetapi sudah sekian lama aku robah kera hidupku, aku tidak mau berebutan pengaruh lagi dengan orang, terutama dengan anak muda, apapula dalam urusan yang tidak ada artinya. Maka aku heran kau, satu bocah yang masih bau deringo, berani banyak tingkah di tadapanku malah kau berani lukai satu saudaraku. Bagaimana aku bisa diam peluk tangan saja sebagai orang lebih tua, aku harus kasih pelajaran padamu. Sekarang kasih tahu padaku, pada siapa kau belajar ilmu golok? Si Ulian tidak sabar dengan oceannya orang itu. Tidak ada perlunya akan kau ajukan pertanyaanmu kepada aku. Kau orang telah susul aku, kalau benar kau orang mau serang aku, hayolah maju semua, berbareng. Meski berkata demikian, si Ulian toh lompat maju, akan mendului serang kudanya. Lalu cip datu itu mundurkan kudanya, mukanya kembali menjadi merah padam. Budak kutang ajar ia menjerit, cip dia bicara dengan baik. Kenapa kau tidak mau mengerti ia menoleh pada kawannya? Kau orang mundur, sendirian aku nanti layani bocah bau deringo ini. Ia cabut goloknya, begitu lekas sudah loncat turun ia terus nembacok. Si Ulian ingin uji tenaga orang, sambil berkelit ia tangkis golok dengan tangan kirinya, atas mana ia rasai tangannya itu sesemutan, sementara si Datu rasai tangannya bergetar, hingga keduanya lantas loncat mundur. Sekarang nona jiai tahu bagaimana ia harus bersikap, kapan ia menyerang pula ia selalu gunai tangan kanannya, tangan kirinya dipakai untuk serangan yang berbahaya. Kero menyerang yang busuk kalalau ciptaiswe, yang bisa duga maksud orang. Ia tertawa menyindir. Kemudian ia pun balas menyerang secara hebatlah bisa gerakan kaki tangannya dengan sebat, tubuhnya gesit sekali. Sekian lama Si Ulian melayani, ia tidak bisa cari lowongan, oleh karena ini jadi ketawi yang si Datu ini punya kepandayan yang berarti. Maka ia lantas berlaku hati dan gerakannya. Diubah. Tiga puluh jurus telah lewat, setelah mana lowongan menjadi haran. Eh, budak perempuan, kau benar liahai ia berseru bahna kagumnya. Sampai di siu tiga pemuda hunus golok mereka hendak membantu, tetapi belum sampai mereka turun tangan, lantas mereka lihat goloknya lauk ciptaiswe sekarang telah di atas angin dan siulian mundur setindak dengan setindak. Menampak demikian, mereka jadi kegirangan, hingga mereka urung maju. Sambil tepuk tangan, mereka bersorak, lihat, lihat. Cipta pasti akan rubuhkan dia. Mereka belum rapatkan mulut, atau perubahan telah terjadi. Di luar dugaan sepasang golok dari si nona telah bergerak merangsak. Hingga sekarang si dato yang kena didesak, napasnya sengal. Kurang ajar kata lauk cip dalam hatinya, ketika ia berdongkol seraya menyabet dengan goloknya akan bikin rubuh lawan itu, yang ia tidak pandang enteng lagi sebagaimana semula. Ia mesti gunai tipu ini rebut kemenangan, untuk jaga nama baiknya. Tapi siulian tidak kena diakali, ia lihat gerakan itu, ia bisa duga maksud lawan. Selagi golok menyambar, ia gunai tangan kirinya menangkis, sedang tangan kanannya dengan berbareng membabat ke jurusan pinggangnya si dato. Kagetnya lauk cipta kepalang, ia loncat mundur, tetapi sudap kasip, ia kalah sebat, karena baru saja ia angkat tubuhnya atau paha kirinya tertusuk golok, hingga sambil menjeret ia lemparkan golok dan dengan kedua tangannya ia teka pahannya yang terluka, sedang mukanya menjadi merah biru dan pucat. Tiga pemuda itu kaget, mereka lantas meluruk akan kepung nona kita. Sedikitpun siulian tidak menjadi jerih, ia sambut mereka itu dengan gagah tidak peduli mereka nekat dan rangsekan hebat. Belum ada sepuluh jurus ia telah rubuhkan satu musuh, hingga ia sekarang hanya melayani dua orang. Lauk cipta karena sakitnya lukanya, tidak bisa berdiri lama, dengan meringis ia jatuhkan dirinya, duduk numperah di tanah yang becek. Oleh karena sangat menahan sakit, keringatnya dijidat sampai turun menetes. Meski demikian ia bisa lihat jalannya pertempuran, hingga ia lalu berteriak-teriak. Kurang ajar. Aku telah terluka, buat apa kau orang melawan lebih jauh. Hayo lekas berhenti. Teriakan itu ada hasilnya, dua pemuda itu lantas lompat mundur dan berhenti berkelahi atas teriakannya si Dato. Mereka menghampirkan buat coba angkat bangun Dato ini, pahas siapa masih saja mengucurkan darah, sedang pakaiannya cupruk. Dengan darah dan lumpur. Kedua tangannya juga berlumuran darah. Dalam keadaan menyedihkan itu laucit ia masih berani unjuk kemurkaannya. Kau benar pandai, aku menyerah kalah kata ia dengan sengit, dengan kemudian ia mendelik. Sekarang kasihlah tahu si dan nama kau. Si Ulian telah rebut kemenangan, ia merasa puas sekali, dengan sebelah tangan mencekal sepasang goloknya, ia bersenyum menghadapi pecundang itu. Kau ingin ketahui si dan namaku? Ia balik menanya. Ia bersangsi sebentar, karena tadinya ia niat umpatkan nama ia niat. Tapi sekejap kemudian ia pikir lagi, apa halangannya akan mentahukan si dan namanya? Ia toh sebatang kera dan akan merantau tak berketentuan. Maka ia segera teruskan, aku J.S. Ulian. Tentang ilmu dari sepasang golokku ini kalau kau dengar, jangan kau kaget. Aku belajar ilmu golok dari ayahku, kau punya Tia Cie Tia Uji Ye Lo Oya. Setelah kata itu, dengan tidak tunggu apa lagi, ia putar tubuhnya menghampirkan kudanya ke atas mana ia loncat naik, kapan ia sudah cantel goloknya ia ambil cambuk sebagai gantinya, dan kapan ia telah pecut kudanya itu, sambil menoleh dengan bersenyum, ia pandang lauk Cie, yang lagi dipepayang oleh dua anak muda. Kembali ia menuju ke selatan. Hari itu Noni J.S. sampai di dalam daerah Teng Bin Kuan, ia cari hotel untuk beimalam. Hawa udara dibantu oleh seng angin, adalah dingin, maka di dalam kamarnya ia minta Jongos nyalakan perapian, ia duduk di dekat situ untuk membuat hangat dirinya. Ia merasa puas akan pertempurannya dengan lauk Cie, mestinya ia satu okpa ia pikir. Ilmu goloknya Liahai. Tentu ia seorang ternama dalam kalangan Kangou. Ia telah tanyakan namaku, rupanya ia berniat mencari balas. Selanjutnya aku mesti berhati-hati. Tio Giokin dan persaudaraan Ho adalah musuh lama dan yang baru adalah Biao Chin San dan Lao Chit ini. Memikir lebih jauh, si Ulian menjadi berduka. Ia tidak bisa lupakan nasibnya ayah dan ibunya, layon siapa masih ada di kampung lain dengan lenyapnya Beng Su Chiao, dengan salah mengertinya terhadap Bowe Pek, ia benar merasa hidup tersendiri. Di pihak lain ia pun ingat budinya si Yohang dan Nyonya. Aku sebatang kera sendirian, benar susah, akhirnya ia sadar. Di kamar lain sekalian tamu sedang asik pasang ngomong dengan sesamanya mereka nampaknya merdeka dan gembira, beda daripada nona kita, yang bersendirian saja. Sekalian tamu itu kebanyakan adalah orang dagang. Kalau aku seorang lelaki, tidak nanti aku izinkan Li Bowe Pek menjagoi pikir ia, yang jadi ngelamun. Justeru itu tuan rumah bertindak masuk. Ada apa si Ulian tanya? Nona toh Nona Jie Tuan rumah itu tanya. Ya, aku orang si Jie Sahut si Ulian seraya turun dari pembaringannya, matanya memandang dengan tajam. Ada apa? Di luar ada tamu si Su, yang ingin ketemu Nona. Si Ulian heran, karena ia tidak ingat kenalan dengan si itu. Ia mau keluar, tetapi si orang si Su itu, yang berdiri di dekat jendelanya dan telah dapat lihat ia, sudah mendahului bertindak masuk. Nona Jie, hari ini kau kena dibikin mendongkol kata ia dengan tiba. Orang ini bicara dengan lidah so ase, tubuhnya kait dan gemuk, hingga nampaknya sukar ia bongkokkan tubuh akan menjura pada Nona kita. Segera juga si Ulian kenali si kait gemuk, yang ia ketemukan di tengah jalan. Karena orang berlaku hormat, ia juga berlaku manis. Silaukan duduk ia mengundang. Ada apa, Tuan? Silahkan bicara. Orang si Su itu duduk. Dari tarikan napasnya ia seperti habis lakukan perjalanan jauh. Setelah besarkan lampu, Cuan rumah undurkan diri. Si Ulian pandang tamunya, yang pakai celana biru dengan baju tebal yang pendek, jidatnya penuh keringat, karena orang tidak mau lantas bicara, ia jadi kurang sabaran. Kau cari aku, ada urusan apa? Ia segera menegur. Ia tadinya mau tegaskan, apa dia ini yang di hotel mencari Li Bowe Pek, tapi tamunya sudah mendahului berkata. Banyak yang aku hendak beritahukan Nona ia kata, tetapi Li Bowe Pek telah larang aku bicara pada Nona. Tanda petik. Sekejap saja air mukanya si Ulian berubah. Ia berbangkit, matanya dibuka lebar. Apa? Jadi Li Bowe Pek, dustakan aku ia tanya. Sabar Nona orang sisu itu kata seraya usapkan tangannya. Sabar Nona dan dengarkan aku bicara dengan pelahan. Supo Ancu demikian si Kate dan Gemuk ini sudah lantas perkenalkan diri dengan beritahukan siapa adanya ia bagaimana persobatannya dengan Bowe Pek yang ia telah bantu, bagaimana ia kabur dari kota raja karena membunuh Poan Loh Sem dan Chie Sielong, hingga ia mesti tinggalkan warung araknya dan sekarang mesti hidup pula dalam perantauan. Si Ulian tahu pasan Cho Asukian, yang namanya terkenal di kalangan Kang O, maka sekarang berhadapan dengan si ular gunung, ia menjadi heran juga. Tapi penuturannya tamu ini tidak mengenai dirinya, ia pikir buat minta ketegasan. Selama ia pikir demikian, Supo Ancu sudah bicara pula, sekarang dengan sebut Siaw Jie. Nona tahu, Siaw Jie itu adalah putera kedua dari Beng Elook Tiaw Tau dari Soan Hoahu ia terangkan. Ia adalah Beng Su Chiaw, tunangan Nona sendiri. Si Ulian tertarik berbareng heran, sampai ia bungkam. Beng Su Chiaw telah tinggalkan Pak Hia Supo Ancu. Terangkan lebih jauh. Di tengah jalan, di KHO Yang, ia bertemu dengan rombongan dari Biao Chin San dan Tio Giokin. Karena bertempur, ia telah mendapat luka parah. Berhubung itu aku telah pergi ke Pak Hia mencari Li Bo Pek, yang terus datang menengoki. Beng Su Chiaw, karena lukanya itu, menutup metu di depan Bo Pek. Mayatnya telah dikubur di keluar kota Ho Yang. Nyata Supo Ancu bicara secara pulos, ia tuturkan semua yang ia tahu, malah tidak peduli si Nona suka dengar atau tidak. Senang atau tidak senang, ia pun kasih tahu pesanannya Beng Su Chiaw, yang anjurkan Bo Pek nikah si Nona. Si Ulian melengat, ia tercengang bahna herannya. Baru sekarang ia ketahui semua Beng Su Chiaw meninggalkan Pak Hia dan Li Bo Pek, hendak menyingkir dari ia. Pantas yang Teksyao Hang hendak sembunyikan segala hal terhadap dia. Tapi sekarang, kendati ia ketahui semua itu, pikirannya Si Ulian Kusut bukan main. Warta itu terlalu hebat baginya. Jadi nyata yang Beng Su Chiaw telah menutup mereka, dalam kera yang sangat menyedihkan. Kenapa datangnya keterangan justru ia lagi hadapi kesulitan. Si Ulian duduk di pembaringannya, kepalanya pusing, air matanya mengembenglah berdiam lama juga, baru ia bisa tetapkan sedikit hatinya. Kiranya duduknya bal begini rupa akhirnya ia bilang. Li Bo Pek dan Beng Su Chiaw adalah orang gagah dan tekngoya orang budiman, melainkan aku, aku seorang perempuan, yang boleh diperdayakan. Dasar aku seorang perempuan. Ya, aku mesti kagumi mereka semua. Mau tidak mau, Nona ini menangis sesenggukan. Ia gagah, tetapi ia tetap seorang perempuan, yang hatinya mudah tersinggung. Suara riuh di kamar lain lantas berhenti, mereka itu merasa heran, antaranya ada yang ingin tahu telah terjadi apa. Supo Ancu berdiri seperti patung otaknya bekerja. Cuan rumah, dengan alasan menyuguhkan teh, datang masuk. Si Ulian susut air matanya, ia berhenti menangis. Sesaat Tuan rumah mengawasi si Nona dan si Kate gemuk itu. Bagaimana dengan kudamu? Cuan tanya Tuan rumah pada tamunya. Supo Ancu menoleh, baru sekarang ia ketahui maksudnya Tuan rumah. Bawa kudaku ke istal dan berikan makanan kata pasan Coal. Tolongkah sediakan kamar untuk aku. Sambil menyahut baik Tuan rumah undurkan diri. Supo Ancu awasi si Nona, ia sekarang merasa menyesal yang tadi ia sudah bicara secara polos sekali, hingga si Nona telah merasakan pukulan hebat pada batinnya. Sekarang ia tidak tahu bagaimana harus menghibur. Kecuali si Ulian, yang masih sesenggulkan, kamar itu sunyi, karena keduanya diam saja adalah setelah berselang lama juga si Nona berhenti menangis karena ia anggap percuma saja ia menangis, ia turun dari pembaringan, ia lepas air matanya. Terima kasih buat kebaikanmu Tuan, kata ia pada si ular gunung. Kalau kau tidak berikan keteranganmu ini padaku, sampai aku menutup mata, tentu aku tetap berada dalam kegelapan. Jangan mengucap terima kasih, Nona, kata Sukian, yang merasa likat kainasi Nona berlaku demikian manis kepadanya. Ia menjura. Aku sendiri ketahui ini belakangan, sesudah Beng Su Chiaw menutup mata. Kalau waktu bertemu di Tok Chiu aku ketahui si Yau Jie adalah tunangan Nona, niscaya aku cegah ia terjang bahaya, tidak nanti aku kasih ia bantu Li Bo Pek secara matian. Tanda petik. Si Ulian manggut, ia menghela nafas. Sesudah Beng Su Chiaw dikubur, Li Bo Pek kembali ke kota raja, Supo Ancu berkata pula. Ia tidak izinkan aku turut ia, boleh jadi ia khawatir aku ketemu Nona dan nanti ceritakan itu. Tapi aku ini sahabat yang jiat sim, aku khawatirkan. Keselamatannya Li Bo Pek yang sendirian saja tidak akan sanggup layani Biao Chin San sekalian, yang berjumlah besar. Dengan ajak kawanku, aku pun kembali ke kota. Sesampainya di Pak Khi aku tidak masuk ke dalam kota, kendati demikian, aku ketahui yang Biao Chin San binasa di tangan Nona dan Tio Gio Kin sekalian telah diusir oleh pembesar negeri. Li Bo Pek sampai di kota satu hari lebih dahulu daripada aku, lantas di hari kedua ia berangkat pula meninggalkan kota itu ia pergi selagi turun saliu besar. Waktu itu aku berniat cari kau, Nona, guna berikan keteranganku, tetapi sebagai orang yang melanggar undang negeri aku takut masuk ke dalam kota, aku tidak mau remetek Ngoia. Begitulah aku kirim orang buat cari Nona, buat minta Nona keluar kota, apa mau sebelumnya orangku itu kembali, aku lihat Nona sendirian berangkat dari Pak Khiya. Aku duga bahwa Nona hendak susul Li Bo Pek. Di mana Bo Pek telah berangkat satu hari lebih dahulu, ia tentu berada puluhan Li di depan Nona, maka hari itu di hotel aku sengaja omong keras-keras menanyakan hal dia, maksudku adalah supaya Nona dengar dan tahu Li Bo Pek sudah lewat, supaya malam juga Nona susul dia. Kalau Nona bisa canda Bo Pek, andai kata rohnya si Yau J mendapat tahu tentu juga merasa girang. Mukanya si Yuel, anjadi merah berbareng berduka. Ia jengah sendirinya, yang sikit gemuk ini ketahui urusannya dengan jelas. Tadinya Nona kita hendak bicara, tetapi suki yang telah dahului ia. Untuk bicara terus terang, si Yara jujur demikian katanya, di sebelah adat raya yang keras dan luar biasa, Li Bo Pek adalah seorang baik. Buganya juga iehai, di kalangan Kang Ou Sukar buatan dengannya. Maka setelah Beng Jiea menutup mata, kalau Nona menikah pada Bo Pek, tidaklah kau terhina. Bicara sebenarnya, Nona, sebabnya kenapa aku mau keluarkan tenaga dan otak membantu Li Bo Pek, tidak lain adalah agar ia menikah dengan Nona yang setimbal. Tanda petik. Cukup si Yulian memotong, apabila ia dengar orang mulutnya ngacau belu. Ya, ya Nona supo ancu manggut, tapi diam ia bersenyum. Baik, aku nanti orau ak urusan lain. Si Yulian mengawasi sahabat yang jiat sim ini. Malam itu Nona, aku sebenarnya hendak susul kau untuk lihat pertemuan kau dengan Li Bo Pek Pasan Coa lanjutkan omongannya. Di luar dugaanku, aku nampak halangan, yaitu kodaku terpeleset jatuh hingga aku turut rubuh, dan kodaku itu bengkak kakinya. Karena ini aku jadi tidak tahu Nona dapat susul Bo Pek atau tidak. Tapi tengah hari barulah aku sampai di Lau Kicun, kesana aku kunjungi sahabat baikku, Lau Citya. Aku lacur, sahabatku itu telah mendapat luka. Ketika aku minta keterangan, nyata ia, karena men gila terhadap Nona, sudah dapatkan bagiannya itu. Aku tidak kata apa pada Lau Citya, hanya aku pamitan dan lantas menyusul kemari. Syukur di sini aku bisa cari Nona. Terima kasih, kata Siulian, terima kasih. Nona ini tidak omong banyak, pikirannya masih ruwet. Supo Ancu bisa mengerti kesukaran hati si Nona, ia pun lihat Nona itu tidak sabaran ia tidak mau menganggu. Sekarang kau baik mengasuh, malam ini aku juga nginap di sini, Nona, kata ia kemudian. Maka kalau ada urusan, besok kita nanti omongkan pula. Andai kata Nona perlu apa, kasih taulah kepadaku, aku bersedia untuk bekerja gunamu. Percaya pada Supo Ancu, ia akan membantu dengan sungguh. Siulian bersyukur, ia manggut. Terima kasih, ya kaya. Lain kali aku nahti minta bantuanmu. Supo Ancu bersenyum, ia manggut pada si Nona, lantas berlalu akan pergi ke kamarnya. Seperginya si ular gunung Siulian bating kaki, lembah air matanya turun. Nasibku benar buruk kata ia dalam hatinya. Dengan susah payah aku cari tunanganku, siapa tahu ia binasa. Di tangannya Bianu Cinsan, benar aku bisa bunuh Biao Cinsan tetapi ia telah menutup mata, apa artinya itu bagiku? Aku telah berbuat keliru terhadap Li Bo Pek. Ia tentu sangat berduka karena kematiannya Su Chiao, ia tidak membuka rahasia padaku rupanya ia khawatir aku bersusah hati. Ia pun tentu mas gulet karena kehilafanku. Coba Beng Su Chiao seorang busuk, aku tentu bisa menikah pada Bo Pek. Sekarang, Siulian merasakan seperti ada tangan gaib, yang permainkan ia bertiga Su Chiao dan Bo Pek. Kalau tidak, kenapa perkara jadi demikian kusut? Hampir ia putus asa, baiknya ia kena rebah sepasang goloknya. Ayah didik aku sebagai wanita jantan mustahil sekarang, setelah berada sendirian, aku jadi tidak berdaya demikian. Ia pikir, tidak, aku mesti unjuk semangatku. Nona Jie kunci pintu kamar dan padamkan api, lantas ia naik ke pembaringan. Ia tidak bisa lantas pulas, masih saja ada pikiran yang mengganggu ia. Ia ambil putusan akan tidak perdultkan Beng Su Chiao yang sudah menutup metu dan Li Bo Pek, yang telah tinggalkan ia, ia mau andalkan goloknya, guna angkat derajatnya. Adalah setelah ambil putusannya itu baru ia bisa pulas. Besoknya pagi, ketika baru saja sadar, Siulian sudah panggil jongos. Lekas sediakan kudaku ia kata. Ia sendiri lantas dandan. Supo Ancu tidur di kamar sebelah, ia dengar suaranya si Nona, ia turun dari pembaringannya dan lari menghampirkan. Apa Nona sudah bangun? Ia tanya dari luar jendela. Suto Aya di luar Siulian jawab. Silahkan masuk. Supo Ancu buka pintu dan masuk, ia lihat kamar masih gelap, tetapi ia dapatkan Nona itu sudah siap berikut buntalannya. Bagaimana, Nona? Apa kau hendak berangkat sekarang juga ia tanya. Benar, to'ako, aku hendak berangkat sekarang sahut Nona Jie. Suaranya sekarang beda jauh daripada kemarinnya. Syukur kau berikan keteranganmu kepada aku. Suto Ako kalau tidak, aku tentu masih berada dalam kegelapan. Li Bopak adalah saudaraku yang berbudi, bugainya juga aku kagumi, tetapi karena duduknya perkara sedemikian rupa, aku tidak ingin bertebu pula dengan ia. Dengan ini aku juga minta kau jangan pikir pula hal yang bukan. Supo Ancu bingung bahna heran. Ia mengerti Nona ini tidak mau lagi orang sebut hal jodohnya dengan Bopak lah heran yang si Nona jauh lebih aneh daripada si orang Shili itu. Kalau begitu, kita benar tidak usah capokan diri lagi akan rekoki jodoh mereka pikir si ular gunung. Daya upaya kita tidak akan ada hasilnya dan melulu akan bikin kalap Nona ini, mana aku sanggup meladani kalau ia hunus goloknya yang dipakai membunuh Biao Cinsan dan melukai Lau Citya. Karena berpikir begini, sembari tertawa ia kata. Benar Nona benar urusanmu kami tidak boleh campur tahu lagi, cuma, dan ia unjuk sikap menghormat sekali. Aku ingin ketahui, seperginya dari sini, Nona sebenarnya menuju ke mana? Paling dulu aku mau pergi ke Jie Sialin, di Bongau Mukaan, akan tengok kuburan ayah, buat sekalian pindahkan layonnya ke Kielok Sahut Nona Jie. Kemudian aku niat bawa pulang juga layon ibuku dari Soan Hoahu. Kau benar Nona Supo Ancu Manggut-Manggut bagaimana dengan kuburannya Beng Jie Sial ya dihoyang, apa Nona tidak niat sambangi? Ditanya begitu, air matanya si Nona mau molos keluar, tapi ia lekas-lekas keraskan hati. Aku niat tengok ia menyahut, kemudian aku mau beri kabar pada keluarga Beng supaya mereka pindahkan layonnya ke Soan Hoa kami ditunangkan sedari kecil atas kehendak orang tua kami, tetapi sampai sebegitu jauh aku belum pernah lihat atau ketemu Beng Sucio, kendati demikian. Selanjutnya aku tidak mau menikah. Tapi aku hendak terangkan padamu, aku sekarang anaknya keluarga Jie dan bukan Nona mantunya keluarga Beng. Meski ia mengucap demikian, si Ulian mesti bukan main keraskan hati. Kalau waktu itu kamar tidak masih gelap, Supo Ancu tentu dapat lihat muka si Nona merah dan air mati meleleh. Pasan Coa menghela nafas. Ia merasa pasti, bahwa si Nona benar tidak akan menikah, hingga sakit rindu dari libau. Bek tentulah sukar dapat disembuhkan. Ia sudah kenal adatnya, ia tidak mau banyak omong. Tetapi Nona, kata ia yang putar soal, aku rasa kau harus. Perhatikan suatu urusan lain. Kim Hyo Tio Giokin masih belum pergi jauh, aku dengar ia berdiam di poteng hou di rumahnya Hek Hong Tzu Hang si Harimau Hitam. Kesana Oe Ye Kiepok sering kirim orangnya, entah apa yang didamaikan, atau apa yang mereka sedang atur. Sekarang Nona mau pergi ke Bong Tau, itu artinya Nona akan lewat di poteng. Siapa tahu ji kalau mereka tidak ganggu Nona? Kalau mereka berada di poteng, inilah lebih baik lagi. Siu Lian kata, aku nanti cari mereka itu guna tempur mereka. Mereka adalah musuhku, jikalau mereka tidak desak ayah, tak mungkin sekarang aku jadi terlunta begini. Kepandainya Tio Giokin tidak berarti, Supo An Chu terangkan pula, tetapi lain halnya dengan Hek Hong Tzu Hang. Ia muridnya Kim Tufang Bo dari Chiam Chiu, ia gunai siang toho, kabarnya kepandainya tidak di bawah gurunya, maka baiklah Nona berhati. Ia tinggal di sebelah barat kota, ia buka dua piaw-tiam, maka itu ia punya beberapa tukang pukul juga. Tapi Siu Lian tersenyum tawar. Kau baik sekali, Su To'ako, aku berterima kasih pada kau, ia kata. Semua, apa yang To'ako bilang, aku akan ingat baik-baik. Sekarang silahkan kau pergi, lain kali kita akan bertemu pula. Supo An Chu ketahui adat keras Nona itu, maka itu ia tidak mau memberi nasihat agar si Nona ambil jalan mutar. Ia angkat tangannya seraya berkata. Baik di jalan, Nona. Sampai kita bertemu pula ia bertindak keluar dan kembali ke kamarnya. Sambil bilang sampai ketemu pula Siu Lian awasi orang pergi, kemudian ia panggil tuan rumah akan bikin perhitungan, setelah itu ia bertindak keluar. Dari Jongos ia sambuti kudanya, yang ia tuntun kudanya yang ia tuntun sampai di pintu perkarangan. Ia lihat sedikit sinar terang di timur ia dapatkan saliu belum lumer dan angin meniup keras, tetapi karena ia sudah ambil putusannya ia loncat naik atas kudanya, binatang mana ia kasih jalan dengan lekas. Ia ingin, pertama hindarkan hawa dingin, kedua hari itu juga biar sampai dipoteng. Ia ingin dapat bunuh Tio Gyokin guna balas sakit hatinya. Perjalanan pagi adalah suatu penderitaan, tetapi Siu Lian tidak hiraukan itu. Ketika mendekati tengah hari, baru ia kasih kudanya jalan pelahan, akan akhirnya singgah di sebuah dusun, di mana ia cari rumah pondokan. Ia minta barang makanan, sambil bersantap ia hilangkan lelah sehabis dahar, kembali ia lanjutkan perjalanannya. Angin utara meniup keras dan dingin, rambutnya nona Jiee tersampok menjadi kusut, sapu tangannya sampai jatuh dua kali. Di mana ia lewat, Siu Lian dapatkan orang selalu perhatikan ia, hingga kadang ia mendongkol. Oleh karena seng kuda dikasih lari keras, pada jam lima lewat lohor Siu Lian telah sampai dipoteng. Ia masuk di pintu kota utara dan segera cari hotel. Waktu itu adalah musim dingin, pada jam lima cuaca sudah menjadi seperti maghrib dan gelap. Di dalam kamarnya, Siu Lian minta api. Ia minta lekas disediakan air untuk cuci muka ketika ia masuk ke pekarangan hotel. Orang banyak telah perhatikan ia, yang pakai pakaian sedang menunggang kuda dan membawa golok, rambulnya kusut, mukanya berlepotan. Air saliu yang bercampur demi basah, coba orang tidak lihat sepatunya yang mungil, orang bisa sangka ia lelaki. Adalah setelah cuci muka dan rapikan pakaiannya, baru tuan rumah menjadi kagum karena tamunya itu kecuali muda pun elok. Apakah nona mau dahar sekarang? Sangka lekasan sedikit Siu Lian naik ke pembaringan di mana goloknya ia lempar. Cuan rumah undurkan diri dengan merasa heran, karena ia tidak bisa duga, tamunya ini sebenarnya orang dari golongan mana. Siu Lian buka sepatunya, ia duduk mengasuh, sampai ia rasai tubuhnya mulai segar. Terpulala merasakan bagaimana sengsaranya orang melakukan perjalanan seorang diri, dengan menunggang kuda, di waktu angin besar dan saliu turun. Tidak lama tuan rumah muncul pula, di belakang ia ikut seorang lain, yang pakai baju kapas abu, yang tertutup mantel. Inilah tuan Tio, kepala kampung kita kata tuan rumah yang memperkenalkan. Siu Lian mengawasi, ia merasa tidak puas. Kau kepala kampung, ada urusan apa kau datang kemari? ia tanya. Aku toh tidak undang kau. Ketua kampung itu uruti kumisnya, ia bawa lagak seperti pembesar negeri yang berpangkat tinggi. Ia tidak kelihatan tak senang, malah ia bersenyum, tetapi waktu buka mulutnya ia kata dengan tedas, Oleh karena aku dengar kabar kau bawa golok, aku sengaja datang untuk mendengar keteranganmu, kau ini datang dari mana dan hendak pergi kemana? Apa kerjaan suamimu? Siu Lian gusar melihat sikap dan mendengar romongan yang tidak pantas itu. Memang ia sedang mendongkol. Kau tidak perlu tanya aku ia membentak. Lekas pergi. Sekarang barulah si kepala kampung ibuk. Eh, eh, kata ia, kau seorang perempuan, kenapa datangi kau omong begini kasar? Ia delikan matanya dan tangannya agaknya hendak menjembak. Siu Lian pakai sepatunya dengan cepat dan ia turun dari pembaringan. Kalau hanya kepala kampung, bukannya tiakan atau tiahu, kenapakah sembarangan menghina orang ia tegor? Pengaruh apa kau andalkan hi? Sembari kata begitu, nona kita cabut-cambutnya dari dalam bundelan. Cuan rumah tidak ingin terbit onar di hotelnya, ia lekas maju seraya memberi hormat sambil menjura pada tamunya itu. Jangan busar dulu nona ia berkata dengan hormat memang kebiasaannya di tempat kita ini, kalau kita kedatangan tamu, tiausu atau cinteng, kalau bawa senjata tajam, kepala kampung mesti tanya padanya, untuk catat namanya dan lain. Tanda petik. Tolong kau beritahukan si dan namamu. Tanda petik. Si kepala kampung, yang lihat si kaporang begitu garang, sudah lantas tukar haluan. Aku juga lagi lakukan permintaannya tuto ayah. Ia bilang andai kata kau tidak senang, kau boleh lampiaskan itu pada tuto ayah sendiri. Tanda petik. Siulian tambah gusar karena saban dengar disebutnya tuto ayah. Siapa itu tuto ayah? Ia tanya. Apa ia bukannya Hekhoa Tuhong? Kebetulan sekali, aku memang datang ke poteng ini untuk tempur dia. Pergi kau orang mengasih kabar supaya ia datang kemari. Hayo pergi. Sembari kata begitu, siulian angkat cambuknya, ia tolak pinggang. Mestinya Tuhong itu seorang okpa. Nona kita pikir. Ia seorang kangung tidak ternama, kenapa ia bisa perintah kepala kampung? Sekarang ia berkawan dengan Tio Giyokin sekalian, rupanya ia anggap tidak nanti ada otang yang berani ganggu ia. Tanda petik. Kepala kampung itu jadi malu sekali. Aku lagi sial ia kata, tidak keruan, seorang perempuan muda berani berlaku kurang ajar terhadap aku. Karena ia berani maki Tuto Aya, baiklah, aku nanti sampaikan ini kepadanya. Sembari kata begitu ia ngeloyor keluar, cuan rumah ikuti ia tapi tidak lama kemudian cuan rumah ini balik dengan bawa barang makanan. Nona, tadi kau omong terlalu banyak ia kata sambil sajikan barang makanannya itu. Ketika ia menyambung omongannya suaranya perlahan sekali, tanda bahwa ia berkhawatir-khawatir orang dengar perkataannya, si orang syutio barusan adalah Tio Giyokin, asalnya buaya darat di sini, tetapi sekarang ia telah menjadi kepala kampung. Sudah begitu, ia telah berkoncul dengan wak hong tu hong, pengaruhnya jadi makin besar. Begitupun rumah penginapan kita ini setiap hari dimestikan menunjang ia serenceng uang, kalau tidak kita tidak berusaha. Si Ulian mendongkol dan gusar mendengar keterangan itu hingga dengan cambuknya ia sabat meja. Terang mereka kawanan okpa bukan ia kata dengan nyaring. Kenapa bukan Nona sahut tuan rumah? Harap Nona bicara pelahan mereka itu punya banyak kuping dan matuk kalau mereka dapat dengar perkataan Nona, jangan harap kau nanti bisa berlalu dari sini. Tanda petik. Kenapa begitu tanya Nona kita, yang tetap gusar? Apakah yang mesti ditakuti dari tu hong? Kalau begitu, kau belum ketahui Nona, kata tuan rumah dengan pelahan sekali. Hek hong tu hong adalah hartawan paling besar di sini, sudah begitu ia telah belajar silap pada Kim Tu Fang Bo dari Chim Chiu, maka siang toonya liahai bukan main. Lebih daripada itu, Tio Toa Chong Kuan dari Chiai Kim Sia adalah hayah angkatnya. Maka itu di kalangan pembesar negeri, pengaruhnya besar sekali. Sekarang ini toko besar di kota Poteng kebanyakan adalah kepunyaannya, sedang di rumahnya sendiri ia buka Piao Kiok memakai nama Kong Tai Piao Kiok dengan beberapa puluh Piao Su. Sebenarnya Tio Hong tidak hidup dengan andalkan Piao Kioknya itu, dengan itu ia melulu mencari persahabatan. Tio Hong sendiri juga tidak terlalu menghina atau membuat orang susah, yang hebat sepak terjangnya adalah orangnya yang sungguh tak boleh dibuat permainan. Mereka ini umpama kata tidak ada yang mereka tidak berani lakukan. Siulian menjadi gusar sekali. Baru saja pada bulan yang lalu Tio Hong telah kedatangan serombongan jagoan yang menjadi sahabatnya Tio Hong rumah melanjutkan penuturannya, tetap dengan suara pelahan mereka itu adalah Piao Tau yang sengaja diundang dari Holam, katanya di antaranya ada Piao Chin San dan Kim Hyo Tio Gito Kin. Buat beberapa hari mereka berdiam di rumahnya Tio Hong, di sini mereka bikin banyak kacau, lantas mereka berangkat ke Pak Hia. Katanya di Pak Hia mereka telah ketemu batunya, kabarnya Biao Chin San mati dibunuh orang. Boleh jadi Tio Gio Kin juga turut jatuh pamarnya. Ketika peti matinya Biao Chin San diangkut lewat di sini, Tio Hong telah menyambut dengan bikin sebah yang di jalan besar. Aku dengar peti matinya Biao Chin San sudah diangkut terus, tetapi Tio Gio Kin masih berdiam di sini. Selagi tuan rumah bicara Siulian bersenyum sindir berulang, hingga tuan rumah itu menjadi haran. Aku tidak takut mereka itu kata Nona Jie dengan gagah. Baiklah aku beritahukan kepada kau, aku datang kemari justru perlunya hendak tempur mereka itu tegasnya, aku datang dengan sengaja. Sekarang aku hendak makan, silahkan kau undurkan diri ia tambahkan. Cuan rumah itu bingung sebentar, lantas berlalu. Siulian duduk pula di pembaringannya bukannya ia bersantap, melainkan ia awaskan lampu dengan otaknya melayang. Cuan rumah bicara begini jelas, rupanya benar mereka itu pernah bikin kacau di sini demikian otaknya bekerja. Sayang, selagi mereka datang ke Pak Hia, Li Buwopek kebetulan tidak ada. Sejak datang dari Lam Kiong, belum cukup satu tahun, Buwopek sudah rubuhkan banyak jago, ia telah kenal banyak sahabat, tapi karena ia tidak ada di Pak Hia, pastilah ia ditertawai oleh rombongannya Biao Chin San. Tetapi aku bikin Tio Gio Kinkok, aku telah talangkan orang lain. Tanda petik. Ingat ini, hatinya Siulian jadi bertambah besar, hingga ia bangga sendiri akan kepandainya. Apa aku melebih Buwopek tanya ia pada dirinya sendiri. Ia jadi sangsi. Ia ingat waktu Pie Bu, dan bagaimana Buwopek telah bantu ayahnya pukul mundur Hokiam Gau sekalian. Maka kalau Biao Chin San semua ketemu Buwopek, tidak bisa tidak, mereka semua mesti jadi pecundang. Buwopek berlalu dari kota raja karena urusannya Beng Su Chiao, kalau tidak, pasti ia bisa hadapi rombongan Biao Chin San itu. Kenapa di tengah jalan aku turuti hatiku dan marahi dia? Tanda petik. Ingat ini, Nona Jie jadi masgul. Sebelum Nona ini sempat ngelamun lebih jauh, tiba kupingnya dengar suara riuh di ruangan depan, hingga ia jadi tertarik dan segera pasang kuping, matanya pun memandang keluar. Suara riuh datangnya dari omongan dan tindakan kaki dari banyak orang. Di kamar mana? Di kamar mana demikian ia dengar berulang. Itu, di kamar sebelah timur terdengar suaranya si kepala kampung Sityo. Sekarang Syulian ketahui orang datang carinya, maka ia turun dari pembaringan sambil sembat siang tohnya, dengan bawah itu ia buka pintu dan loncat keluar. Dengan begitu ia segera berhadapan dengan enam orang, yang bawa dua lentera. Apakah kau orang cari aku? Ia menegur, seraya lintangkan goloknya. Yang mana Hekho Watuhong? Yang mana ada Tio Gyokin? Lekas maju. Kecuali mereka berdua, yang lain jangan maju, nanti cari mampus secara kecewa. Biar ia bersikap gagah dan keraskan suaranya, suaranya itu tetap nyaring halus. Dua orang segera tertawakan ia. Oh, adikku, kau benar liahai kata mereka sambil mengejek. Siulian tidak tunggu orang tutup rapat mulutnya, ia lompat maju seraya menyerang dua orang itu. Atas itu, dua orang itu menangis dengan golok mereka. Sityo kepala kampung begitu kaget, hingga ia menjeret dan jatuh terguling sendirinya, hingga dua kawannya segera gusur ia ke tinggir. Siulian menyerang pula. Tahan dulu kata dua orang itu seraya menangis. Beritahukan namamu. Tetapi Siulian tidak mau bicara, ia terus menyerang. Dua orang itu kewalahan, malah repot juga, karena kendati mereka melawan, mereka bingung sebab serangan cepat dan liahai dari si Nona, meti mereka jadi seperti kabur. Belum beberapa jurus, terpaksa mereka lari keluar. Lekas lari-lekas lari berteriak seorang lain, yang tidak turut berkelahi. Siulian memburu, ia bacok pun tak lawan, seperti babi geguikan orang itu rubuh dan lenteranya jauh ke tanah. Syukur buat ia kawannya bisa seret dia pergi, sedang si Nona tidak mengejar lebih jauh. Sambil bersenyum mewah sebab puasnya, Siulian balik kembali ke kamarnya. Ia duga orang tadi adalah orang Tzu. Hang, maka sebentar tentu Tzu Hang sendiri yang datang, barangkali bersama Tio Giokin sekalian. Aku nanti tunggu, mereka aku mau lihat, apa mereka hendak bikin. Tanda petik. Ketika itu tuan rumah datang masuk sambil berlari, mukanya pucat. Jangan takut, tabahkan hatimu Siulian mendahului berkata dengan hiburannya. Aku telah terbitkan onar, aku akan tanggung jawab, tidak nanti aku remlit ke kau. Hatinya tuan rumah itu menjadi lega apabila ia dengar perkataan itu. Jikalau Nona kata begitu, aku minta Nona jangan pergi dulu kata ia, aku minta Nona suka tunggu mereka yang pasti akan datang pula. Dengan sebenarnya, aku tidak sanggup hadapi tuto ayah. Tuto ayah apa berseru Siulian? Besok aku nanti kutungi kepalanya Tzu Hang untuk kasih kau orang lihat. Siulian lemparkan goloknya kecembaringan, sampai cuan rumah kaget. Tolong panaskan semua barang makanan itu. Kemudian si Nona kata, cuan rumah berlalu dengan bawa makanan yang hendak dipanaskan, ia nampaknya maskul. Siulian duduk menantikan hatinya girang berbareng mendengkol. Ketika sebentar kemudian cuan rumah datang pula, ia tanya berapa jauh letaknya rumahnya Tzu Hang. Tidak seberapa jauh Nona cuan rumah jawab. Ia tinggal di sebelah barat, dari sini cuma lima atau enam li. Tapi orangnya terbesar di semua jalan dan gang, di mana saja orang bisa ketemu mereka itu. Yang tadi datang kebetulan sedang minum kemari. Aku percaya sebentar lagi Tzu Hang akan datang sendiri. Siulian tertawa. Biarlah ia datang. Kalau malam ini ia tidak datang sendiri, besok pagi aku nanti satroni dia. Aku sekarang berada di poteng untuk tempur Tio Giokin, guna mencari balas. Maka sekarang aku sekalian mau singkirkan bahaya di sini. Sehabis kata begitu, karena sudah lapar Siulian lantas duduk bersantap, sedang tuan rumah, yang masih sedikit bingung, lantas keluar. Nona Jie dahar dengan cepat setelah cukup ia naik ke pembaringan dan duduk numprah seperti orang lagi bersemedi. Ia pasang kuping, ia mau tunggu kalau Tzu Hang datang, lah menunggu sampai jam tiga, tidak ada orang yang datang, ia lalu tertawa sendirinya. Apa benar mereka tak punya guna, hingga mereka takut datang pula? Apa bisa jadi Tio Giokin menduga pada aku dan sebab ketahui kegagahanku, ia tidak berani cari aku? Kenapa aku begitu bodoh mesti bangun seantro malam, akan dengan sia-sia menantikan mereka? Kalau besok pagi mereka tidak datang, aku satroni mereka. Lantas Siulian kunci pintu dan padamkan api, ia rebahkan diri dengan siang toor di sampingnya. Bahna lelah dan hati puas, ia bisa tidur pulas. Seterusnya pun tidak ada gangguan baginya. Esoknya pagi ia mendusin karena ramainya suara ayam bercukup. Begitu ingat kejadian semalam, Siulian tetapkan apa yang ia ucapkan. Ia buka pintu dan minta Tuan Rumah sediakan air untuk cuci muka dan bersihkan tubuh. Kemudian ia lakukan pembayaran seraya kata. Lekas siapkan kudaku, aku mau pergi cari Tuhong, supaya tidak usah sampai kejadian ia mengadu biru di sini. Cuan Rumah Girang mendengar itu, sedang dia memang harap si Nona lekas berlalu dari hotelnya. Ia pergi sambil berlari-lari, akan sediakan kuda itu. Siulan dan dengan cepat, dengan cepat juga ia bungkus buntelan, maka sebentar kemudian ia sudah keluar sambil tenteng golok dan bawoknya. Rambutnya ia bungkus dengan sapu tangan hitam. Selagi Nona ini tuntun kudanya keluar dari pekarangan hotel, angin yang berhawa dingin sekali meniup. Di timur matahari, Bafu saja hendak muncul. Di jatan besar belum banyak kelihatan orang berlalu lintas. Baru saja Siulian mau loncat naik atas kudanya, atau jauh di belakangnya ia dengar orang teriaki dia, eh orang Shigie maka ia segera menoleh. Di jarak sepanahan jauhnya, ada seorang penunggang kuda, kudanya berbulu merah, penunggangnya masih muda, mukanya bundar, matanya besar, alisnya gomplok, hingga romannya kelihatan bengis. Bajunya berwarna biru, begitu pun celananya. Di belakang pemuda itu ada tiga orang dengan dandanan seperti hungteng, satu di antaranya membawa sebatang tumbak panjang yang dihias dengan runce sutra kuning emas. Setelah mengawasi sekian lama, Siulian merasa ia seperti kenali anak muda itu, hanya ia lupa di mana ia pernah ketemu atau lihat dia itu. Ia menunggu sambil siap dengan senjatanya, sebelah tangannya pegangi les kudanya. Apakah kau Kim Hyo Tio Giokin ia menegor, apabila orang itu sudah datang dekat? Anak muda itu melototkan matanya dan bersenyum sindir. Kau sengaja datang cari Tio Toa ya kenapa kau tidak? Kenali aku ia tanya dengan Jumawa. Mari kalau kau punya nyali, mari turut aku di sini jalan besar, tempat yang ramai aku Tio Giokin malu akan layani seorang perempuan. Sembari kata begitu ia putar balik kudanya, tampangnya unjuk senyuman. Siulian mendongkol sekali. Jangan tekebur ia kata. Kemana juga kau pergi aku tidak takut. Hari ini aku mesti kutungi batang lehermu, akan ambil kepalamu untuk dipakai menyembahyangi ayahku. Lantas ia loncat naik atas kudanya dan kasih kuda itu berjalan membuntuti pemuda itu. Tio Giokin kasih kudanya jalan dengan pelahan kendati, begitu tiga orangnya mesti bertindak cepat mengikuti. Ketika ia lihat si nona sudah datang dekat, ia menoles raya unjuk pula senyuman tawar. Jia Siulian, sakut hati kita dalam sekali laksana lautan demikian katanya, suaranya menyalakan kesungguhannya. Pada tujuh tahun yang lalu, mertuaku lelaki lelah binasa dibunuh oleh ayahmu, sedang istriku belum lama ini sudah terluka di tangan kau. Hebat adalah kebinasaannya yang ku biau cinsan di tangan kau. Maka, Jia Siulian, sekarang baik kita jangan saling damperat lagi. Mari kita maju lebih jauh beberapa tindak, akan cari tempat di mana kita bisa adu jiwa. Siulian juga sangat menjengkol. Baik ia menjawab dengan tidak kurang sengitnya hari ini aku mesti bikin pembalasan untuk ayahku. Mereka menuju langsung ke barat. Belum ada setengah li mereka lelah sampai di sebidang tegalan-tegalan yang sepi, karena di impal penjuru tiada kedapatan rumah orang dan orang yang berlalu lintas pun tak ada. Saliu seperti menabur tegalan itu. Dengan tiba Tio Giyokin sambuti tumbaknya, akan dengan mendadak putar tubuhnya dan tikam Siulian. Ia tidak berkata atau membeti tanda lagi. Kuda Nona Jie, yang dikasih jalan sedikit cepat akan susul si tumbak emas itu, membikin si Nona telah datang dekat pada musuhnya, maka itu serangan secara curang itu bikin ia kaget bukan main, justru ia sendiri belum bersiap dan senjatanya masih tercantel di selak kuda. Syukur ia tabah, matanya celik, gerakannya sebat, dalam kagetnya ia ego sendiri sambil berbareng ulur kedua tangannya, dengan begitu selagi ujung tumbak lewat di samping tubuhnya tangannya bisa sambar ujung tumbak di bagian yang tak tajam. Inilah caranya satu laki ia segera menegur dengan ejekannya kau hendak celakai aku dengan bokonganmu. Ha! Dengan sebenarnya Tio Giyokin hendak curangi si Nona, oleh karena ia jerih terhadap sepasang goloknya yang lihai, ia ingin dengan sekali tikam saja musuh itu rubuh atau binasa, siapa tahu si Nona benar lihai dan tumbaknya kena dipegang. Tidak ada jalan lain, ia gentak tumbaknya dengan mendadak, dengari pakai tenaganya. Ia tidak percaya si Nona, kendati pandai silat, tenaganya besar. Tetapi kembali dugaannya keliru. Pertama kali menggentak ia gagal, kedua kali ia membetot tidak ada hasilnya, sebab si Nona terus menyekal ujung tumbaknya itu dengan keras. Sesudah beberapa kali mencoba dengan sia-sia, akhirnya ia jadi ibuk, hingga ia memaki. Oh, perempuan celaka ia menjerit dengan berulang. Adalah pada saat itu tiga konconya Giokin telah hunus senjata mereka akan maju membantu. Si Ulian mengerti babaya, dengan terus pegangi tumbaknya Kim Hyoia tidak akan dapatkan faedah suatu apa, maka justru ia tampak gerakannya tiga orang itu, dengan cepat ia lepaskan sebelah tangannya, yang mana ia langsungkan pakai menyebut goloknya, setelah itu ia loncat turun dari kudanya dan bacok kuda lawannya. Tio Giokin dapat lihat gerakannya si Nona, ia jepit kudanya buat bikin kuda itu berjingkrak dan lompat maju akan menyingkir dari bacokan itu, berbareng dengan mana lagi sekali ia larik tumbaknya dengan sekuat tenaga. Ini kali ia berhasil melepaskan tumbaknya, karena si Ulian, yang tidak ingin dibetot kuda sudah lepaskan cekalannya. Setelah dapat pulang senjatanya, Tio Giokin loncat turun dari kudanya, dengan tumbaknya itu ia maju menyerang pula akan desak musuhnya. Hi, perempuan hina tukang bergelandangan, apa kau kira kau punya Tioto Aya benar jerih terhadap kau ia mendamprat? Si Ulian juga berlaku sebat. Selagi musuhnya mundur, ia sudah loncat ke samping kudanya, akan cabut goloknya yang kedua, kemudian ia maju sedikit sambil lihat tanah yang Banyak saliunya. Justeru itu Giokin maju menyerang, ia juga lantas maju akan tangkis ujung tumbak sambil balas menyerang. Ia bisa berlaku begini karena ia bersenjata di dua-dua tangan. Ketiga konconnya Tio Giokin batal maju, malah sebaliknya mereka menyingkir ke pinggir. Kedua kuda, rupanya karena kaget, sudah lantas kabur. Pertempuran sudah lantas terjadi secara seru. Dengan tumbaknya yang panjang Tio Giokin menyerang secara bengis, sabannya berdaya akan ketok terlepas golok lawannya. Dengan senjata panjang, ia dapat ketika lebih baik. Ia ingin betul akan segera tumbak mati musuhnya ini. Di pihak lain Si Ulian telah unjuk ke pandai nyanya mainkan siang tu. Nona ini tahu yang musuhnya di atas angin, dari itu ia memikir akan lebih dulu papas jeriji tangan lawan yang mencekal gagang tumba. Ia mengerti, asal jeriji tangan musuh terluka, ia bisa lantas rebut kemenangan. Maka itu ia bukannya mundur, melainkan mendesak. Dua puluh jurus telah lewat, bukannya mendia dilelah. Si Ulian sebaliknya merangsak makin seru, kedua goloknya berkeredepan berkilau. Tio Giyokin terpaksa mundur karena desakan musuhnya, terutama ia khawatir ujung tumbaknya nanti kena di papas kutung. Satu kali, setelah mundur dua tiga tindak, hingga ia dapat ketika akan perbaiki diri, mendadak ia maju pula dengan tikaman, pada tenggorokan yang diulangi terus ke kaki. Itu adalah semacam tipu serangan yang liahai sekali. Si Ulian menangkis dengan keras akan bikin terpental tumbak musuh, dengan begitu ia bisa loloskan diri dari tipu musuh itu. Karena ini ia merangsak makin keras lagi. Tio Giyokin kecele karena gagalnya serangan itu, justru begitu si nona dasak ia, maka baru saja beberapa jurus pula hatinya jadi goncang, hingga sekarang ia jadi keteter. Tiga konconya Giyokin bisa lihat yang si tumbak emas menghadapi bahaya, meski jerih mereka toh mesti maju, akan berikan bantuan mereka. Tapi mereka bisa lantas legakan diri. Karena mereka boleh tidak usah tempuh bahaya sebab di saat mereka hendak paksa maju, tiba mereka lihat mendatanginya belasan penunggang kuda dari jurusan barat. Mereka itu semua bawa senjata. Mereka girang, sebab mereka kenali kawan sendiri. Bagus, bagus mereka segera berteriak-teriak tutuaya datang. Si Ulian dengar seruan kegirangan itu, ia pun bisa melirik pada bala bantuan musuh, tetapi ia tidak ambil peduli, ia terus gesak Tio Giyokin. Ia mengharap bisa rubuhkan si tumbak emas, agar ia bisa berbalik layani musuh yang baru datang itu. Tapi maksudnya ini tak tercapai, karena Tsu Hang keburu sampai, tahan. Tahan si harimau hitam lantas serukan berulang. Menggunai ketika yang baik itu, dengan tumbaknya Tio Giyokin tahan goloknya si Nona, atas mana Si Ulian terpaksa hentikan serangannya. Dengan siap sedia, ia memandang bergantian pada Tsu Hang dan si tumbak emas itu, terutama akan lihat tegas orang Situ itu. Hek Hong Tsu Hang masih muda, usianya agaknya baru 23 atau 24 tahun, mukanya benar hitam sekali. Tubuhnya keit dan kecil tetapi gagah, sedang pakaiannya dari bahan yang bagus dan mahal. Apakah kau Hek Hong Tsu Hang Si Ulian kemudian menegor? Tsu Hang ngawasi Nona itu dengan dua pikiran sendirinya, ia tertarik oleh keelokannya si Nona, di pihak lain ia mendongkol sebab pertanyaan kaku itu. Ia loncat turun dari kudanya, menghampirkan Nona Giyit, lalu angkat kedua tangannya akan mengunjuk hormat, sementara pada mukanya ia perlihatkan senyuman Jumawa. Terima kasih telah menonton!